Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sepuluh sahabat terbayang ya sepuluh sahabat itu punya masing-masing satu murid semua masing-masing punya satu murid terbayang satu murid itu punya murid lagi saking banyaknya orang-orang yang menerima hadis mutawatir itu mungkin tidak mereka bermusyawarah bersepakat untuk berbohong mungkin tidak karena beda generasi betul tidak apakah tabihin bertemu dengan nabi tidak tabihin bertemunya dengan jahat sahabat apakah sahabat bertemu dengan tabihin tidak karena kita beda generasi mengerti ya satu hadis itu salatnya banyak dua, menggunakan panca imra yang mereka sampaikan terima dari nabi itu ada hadis yang berbunyi saya melihat kata nabi ada yang berbunyi saya mendengar kata sahabat itu saya melihat nabi saya mendengar nabi berkata begitu kemudian yang ketiga bagian berberkata ini berkata nabi ini berkata ini berkata nabi itu isinya sesuatu yang bisa dihamalkan sesuatu yang bisa dihamalkan maka hadis mutawatir ini derajatnya hadis makbul makbul itu apa diterima jadi boleh meliwetkan boleh mengamalkan hadis mutawatir boleh karena makbul diterima nah kembali ke pembahasan apa hikmah hadis mutawatir hikmah hadis mutawatir itu berpaidah berpaidah itu bermanfaat apa nampaknya yelmu yakin yang kedua yang ketiga tanpa kenapa menimbulkan keyakinan kenapa karena sanatnya banyak tanpa siap orangnya banyak yang kedua menggunakan panca indera yang ketiga yang keempat berpaidah ilmu maka menjadi ilmu yang menimbulkan kejadian kenapa doi doi apa aksiomatis atau tidak memutuhkan pemikiran rakyat mau tidak aksiomatis bagaimana susah terbantahkan dengan tanpa ragu dengan tanpa raguan tanpa tidak ragu karena begitu ketat apanya syarat hadis mutawatir maka kesimpulannya karena hadis mutawatir itu sanatnya banyak satu apa sanatnya banyak yang kedua menggunakan panca indera yang ketiga syarat yang keempat berpaidah ilmu maka hikmah dari hadis mutawatir itu menimbulkan ilmu yakin yang doruri dengan tanpa ragu apa itu dan mudah menjadi ilmu bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh